Seringkali senang dan hobi bicara, tapi tidak senang dan tidak bisa menikmati diam. Bahkan diam dianggap negatif. Al-Quran paling tidak memiliki dua istilah tentang puasa. Yang pertama adalah As-Siyam, yaitu puasa menahan lapar dan haus. Seperti yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Namun, di bulan Ramadan ini, kita juga harus berkenalan dengan puasa jenis kedua yang diperkenalkan oleh Al-Quran. Yaitu As-Sawm, yang diperkenalkan melalui surat Maryam ayat 25. Yaitu puasa bicara alias diam. Sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidah Maryam, Ibunda Nabi Isa ketika beliau hamil tanpa suami. Dan kemudian tersebar fitnah bahwa beliau adalah perempuan yang tidak baik-baik saja. Sehingga banyak orang bertanya, kemudian menuduh, memfitnah, membuli beliau. Namun kata Allah, berpuasalah untuk berbicara. Diam. Jangan jawab semua pertanyaan, tuduhan, fitnah, dan buli itu. Ini menjadi penting, khususnya bagi kita yang termasuk dalam generasi digital. Di dalam satu ruang baru yang disebut dengan digital age atau era digital dalam beberapa tahun ini. Apalagi kita di Indonesia, yang mayoritas muslim, namun juga menjadi negara dengan pengguna internet salah satu yang terbanyak di dunia. Catatan We Are Sosial dan Hot Suite tahun 2022 menyebutkan lebih dari 3 per 4 orang Indonesia bermedia sosial. Lebih dari 200 juta dan lebih dari 73 persen orang Indonesia bermedia sosial. Juga masih dalam catatan Hot Suite dan We Are Sosial, orang Indonesia menghabiskan waktu kurang lebih 9 jam sehari untuk bermedia sosial. Karena itu, dalam beberapa riset disebutkan orang Indonesia adalah orang paling cerewet di media sosial. Bahkan Jakarta tercatat menjadi kota paling cerewet di Twitter dari seluruh kota di dunia. Di mana nomor 2-nya adalah Tokyo. Ada 10 juta tweet per hari dari Jakarta. Dicatatan beberapa riset beberapa tahun yang lalu, entah berapa puluh juta. Di tahun 2023 ini. Kita Seringkali Senang Dan hobi bicara Tapi tidak senang Dan tidak bisa Menikmati Diam Bahkan Diam Diam Dianggap negatif Diam itu Artinya Bodoh Diam itu Artinya Takut Diam-diam Cepirit loh Misalnya begitu Ejekan orang kepada Orang yang diam aja Padahal Diam Tidak selamanya negatif Bahkan diam Cenderungnya positif Diam adalah Kondisi yang secara intelektual Maupun spiritual Itu baik Secara Intelektual Orang diam Bukan berarti Dia Tidak tahu Orang diam Bukan berarti Juga ia bodoh Orang diam Juga bukan berarti Ia Tidak memiliki Sikap Namun Diam itu sendiri Adalah sikap Karena Bicara Adalah sikap Namun Memilih untuk tidak Bicara Itu adalah sikap Bahkan Memilih diam Bisa jadi adalah Sikap Yang lebih susah Di era seperti saat ini Ketimbang Berbicara Berbicara Tinggal keluarin aja Apa yang ingin kita bicarakan Tapi diam Harus ada yang ditahan Dan inti dari puasa Kata para ulama Adalah Imsak Menahan diri Dari sesuatu yang Kalau dikeluarkan Itu tidak memiliki Manfaat minimal Maksimal bisa Mencelakakan Karena itu Orang diam Bisa jadi Ia Lebih pintar Dari orang yang bicara Lebih tahu Dari orang yang bicara Lebih berani Dari orang yang bicara Orang yang dipaksa Untuk bicara Dan memilih diam Berarti dia pemberani Orang yang Sangat mengerti Bahwa dia perlu Diam Berarti dia Sangat tahu Dan sangat pintar Karena itu Juga Secara spiritual Diam itu adalah Kondisi Spiritual Yang Sangat aguk Dalam perspektif Islam Misalnya Nabi katakan Dalam salah satu Hadis Riwayat Imam Abu Hurairah Kata Nabi Ciri orang Yang beriman Kepada Allah Dan hari Akhir Adalah Dia hanya Dia akan bicara Kalau Bicaranya itu Baik Artinya Memberikan kebaikan Bagi Dirinya Dan utamanya Orang lain Tapi Ketika dia tahu Pembicaraannya Tidak baik Bagi dirinya Dan apalagi orang lain Dia akan diam Maka itulah Ciri orang yang Beriman kepada Allah Dan hari Akhir Diam Bisa jadi Tolok ukur Keimanan Karena itu Diam Adalah kondisi Spiritual Yang agung Dan tinggi Karena itu Nabi Bukan hanya Diteladani Dari Pembicaraan Atau Apa yang dilakukannya Yang kemudian disebut Dengan sunnah Tapi Diamnya Nabi Juga Wajib kita Teladani Dan bagian Dari sunnah Ketika Nabi Diam Berarti Nabi membolehkan Sesuatu Maka itu Menjadi sunnah Diam Juga Berarti Kewibawaan Karena itu Ketika Siti Fatima Putri tercinta Nabi Muhammad Dilamar oleh Sina Ali bin Nabi Talib Nabi tanya Apakah engkau Berkenan Dilamar oleh Ali Siti Fatima Diam Kemudian Nabi Katakan Suku Tuhari Doha Diamnya Fatima Maka berarti Dia menerima Namun dengan Diam Beliau Siti Fatima Terlihat sebagai Wanita yang Sangat berwibawat Dan sangat Terhormat Diriwerkan Diriwerkan Oleh Sina Anas Bin Malik Bahwa Nabi ketika Perang Uhud Melihat Seorang Pemuda Yang sudah Tidak Berdaya Berada Di pangkuan Ibunya Dengan Lumuran Pasir Di tubuhnya Kemudian Ibunya Mengelus Rambutnya Dan sambil Membersihkan Pasir Yang menempel Di wajahnya Berkata Semoga Engkau Mendapatkan Surga Wahai Anakku Dan Anaknya Memilih Diam Kemudian Nabi katakan Taukah Engkau Kenapa Anak itu Diam Kata Nabi Karena Ia tahu Bahwa Diamnya Itu Baik Dan Ia tidak Mau Berbicara Akan Mencelakakan Dia Di depan Ibunya Dan Di detik Di akhir Hidupnya Dan kemudian Nabi Mendoakan Anak muda Itu Masuk Surga Diam Adalah Jalan Lapang Menuju Surga Karena Itu Imam Malik Memilih Untuk Lebih Banyak Diam Daripada Bicara Sebab Kata Beliau Aku Kerap Menemui Diriku Terjebak Dalam Kecelakaan Ketika Banyak Bicara Namun Tak Pernah Sekalipun Mendapati Diriku Mengalami Kecelakaan Ketika Diam Karena Diam Bukan Bukan Berarti Kita Pasif Tapi Diam Itu Juga Sikap Aktif Karenanya Seorang Muslim Dia harus Bisa Mengendalikan Lisannya Yang Lisan Itu Sekarang Kerap Diwakili Oleh Jari Jemarinya Di Media Sosial Seorang Sufi Mengatakan Bahwa Jika Dirangkum Semua Ajaran Dari Para Nabi Dan Rasul Sejak Adam Sampai Nabi Muhammad Ada Dua Ajaran Utama Dari Mereka Yaitu Menjaga Di Antara Dua Paha Yakni Kecenderungan Biologis Dan Menjaga Di Antara Dua Bulu Di Wajahmu Yaitu Kumis Dan Janggut Yaitu Lisan Karena Lisan Ketika Ia Salah Dan Melukai Seseorang Memang Tidak Tampak Luka Fisiknya Namun Jelas Luka Hatinya Yang Tentu Itu Jauh Lebih Susah Diobati Daripada Ketimbang Luka Fisik Dan Jika Orang Yang Kita Lukai Hatinya Tidak Memaafkan Maka Allah Juga Tidak Pena Mengampuni Dosa Kita Maka Berhati-hatilah Dengan Lisan Yang Sekarang Seringkali Di Wakili Oleh Jari Jemari Kita Dalam Berkomentar Di media Sosial Bahkan Bukan Hanya Komentar Like Share Itu Bisa Jadi Juga Adalah Kesalahan Kita Jangan Jangan Sesuatu Yang Tidak Baik Karena Berarti Kita Turut Mendukung Ketidakbaikan Jika kita Like Jangan Share Sesuatu Yang Tidak Jelas Karena Bisa Jadi Kita Share Sesuatu Yang Sifatnya Bohong Atau Hoax Dan Juga Jangan Subscribe Atau Follow Akun Yang Tidak Memberikan Manfaat Bagi Kita Karena Berarti Kita Mendukung Kesiasaan Atau Kemaksiatan Dia Dan Kita Menyebabkan Timeline Kita Terisi Dengan Informasi Informasi Yang Tidak Perlu Yang Bisa Jadi Sekali Dua Kali Kita Tidak Hiraukan Tapi Lama Lama Akhirnya Kita Kedistrek Dengan Video Gambar Tweet Yang Sia Sia Atau Sehingga Kita Terjebak Dalam Kesiasaan Dan Keburukan Maka Ramadhan Tahun Ini Adalah Pembelajaran Bagi Kita Untuk Puasa Media Sosial Jangan Bermedia Sosial Kecuali Bermanfaat Bagi Diri Kita Dan Utamanya Orang Lain Karenanya Sayyidah Mariam Diminta oleh Allah Untuk Puasa Bicara Ketika Pembicaraan Tidak Membawa Kebaikan Apalagi Kita Berada Di Zaman Seperti Zamannya Sayyidah Mariam Seperti Zaman Yang Dialami Oleh Para Sahabat Nabi Dan Sayyid Nabi Nabi Talib Dimana Fitnah Bertebaran Dimana Di Media Sosial Sebagaimana Di Zaman Sayyidah Mariam Dan Zaman Para Sahabat Nabi Maka Dia Adalah Kondisi Yang Begitu Mulia Sehingga Kata Sina Ali Bina Bitalib Ketika Kamu Berada Di Zaman Fitnah Jadilah Seperti Unta Yang Masih Sangat Muda Yang Tidak Bisa Diambil Susunya Dan Tidak Bisa Dinaiki Punggungnya Jangan Mau Dimanfaatkan Oleh Siapapun Di Era Fitnah Dengan Kita Berbicara Hal-hal Yang Bisa Memperburuk Keadaan Saat Era Fitnah Diam Perbanyak Diam Di Era Fitnah Kecuali Kita Memang Tahu Sikap Kita Akan Menjadi Kebaikan Bagi Diri Kita Dan Banyak Orang Ketika Berada Di Era Fitnah Diam Menjadi Penting Karena Seringkali Ketika Kita Berada Di Era Fitnah Pecinta Kita Tidak Butuh Klarifikasi Kita Dan Pembenci Kita Tidak Akan Mendengar Klarifikasi Kita Karenanya Kata Allah Kepada Sayyidah Mariam Diam Karena Pembencimu Akan Terus Memfitnah Apapun Yang Kau Katakan Dan Pecintamu Kenal Kamu Sehingga Dia Tak Butuh Pembicaraan Darimu Untuk Meyakinkan Lagi Dia Diam Di Era Media Sosial Ini Kita Harus Memperbanyak Diam Apalagi Tentang Sesuatu Yang kita Tidak Punya Pengetahuan Apalagi Tentang Sesuatu Yang Kita Tidak Punya Ilmunya Apalagi Tentang Seseorang Yang kita Tidak Kenal Diam Diam Bukan Berarti Kebodohan Karena Kata Imam Malik Ilmu Itu Ada Tiga Al-Quran Sunnah Dan Kata Tidak Tau Ketika Kita Bilang Tau Dan Diam Itu Adalah Ketinggian Ilmu Di Luar Al-Quran Dan Sunnah Karena Ketika Kita Mau Ngomong Tidak Tau Atau Mau Diam Kita Harus Melawan Nafsu Dalam Diri Kita Yang Meronta-ronta Meminta Kita Untuk Ikutan Dalam Kubangan Fitnah Berbicara Yang sia-sia Atau bahkan Buruk Bagi Kita Dan Masyarakat Karena Itu Ramadhan Adalah Momentum Bagi Kita Di era Media Sosial Ini Untuk Belajar Juga As-saum Yaitu Puasa Bicara Puasa Media Sosial Bukan Bukan Berarti Kita Tutup Akun Tapi Belajar Untuk Tidak Men-share Tidak Memposting Tidak Membagikan Tidak Menuliskan Sesuatu Yang Belum Bisa Kita Pastikan Kebaikannya Bagi Diri Kita Dan Orang Lain Bukan Hanya Yang Bernilai Buru Tapi Sekedar Bernilai Sia-sia Pun Tinggalkan Lain Sia-sia-sia Su直接 Sia-sia 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 D king Hiah Hi intent Say